Mulai 1923 itu saya runut ke belakang ternyata di tahun 1923 kemudian 1924, 1925 itu bahkan di bulan Agustus SIVB itu dibubarkan terlebih dahulu mas Nah untuk namanya sendiri karena sudah bergabung dari tiga perkumpulan besar ya kan otomatis harusnya berganti nama mas ya Akan tapi tidak literatur yang saya temukan itu tetap menggunakan nama SIVB yaitu Surabaya Inlanse atau Indonesia Football Board Kita sudah dijajah dari berbagai bidang kita harusnya jangan sampai kalah di lapangan sepak bola Atau kita sama-sama tidak menggunakan senjata Surabaya itu terkenalkan kengeyelannya mas Oleh sebab itu ketika jargonnya Persibaya itu wani ya itu harus diimplementasikan di dalam lapangan sepak bola Halo Tribunas dan pembaca harian pagi surya Kembali lagi bersama saya Abdullah Fakih Kali ini topik kita kali ini adalah mengenai Persibaya dan kita saat ini kedatangan Mas Ferry Widiatama Halo Mas Mas Ferry Widiatama ini adalah penulis buku tentang sejarah sepak bola di Surabaya Bicara mengenai Persibaya tentu Persibaya adalah identitas di kota Surabaya ini Dan kalau kita mencari di Wikipedia pasti tahun lahirnya Persibaya itu kan pasti ditulis 1927 Menariknya Mas Ferry ini menemukan bahwa tahun lahirnya Persibaya itu justru sebelum tahun 1927 Jadi bagaimana Mas sejarahnya Persibaya dan sepak bola di Surabaya sejauh ini? Baik jadi dari penelitian yang telah saya lakukan di 7 bulan sebelumnya Tepatnya itu di Desember 2021 hingga Juni 2022 itu saya menemukan hal-hal baru Terutamanya terkait dengan pemberitaan ada beberapa klub dari kota Solo yang diundang oleh pengurus SIVB Kita harus sepakati bersama bahwa Persibaya dulunya itu adalah SIVB Sebagai cikal bakal yang kita kenal sekarang Persibaya Surabaya Nah uniknya ketika mengundang salah satu klub sepak bola yang ada dari Solo itu Itu bermain di Surabaya pada tahun 1923 Mas Nah kemudian yang tidak kalah penting lagi Saya di-share sama teman saya yang memang pada saat itu sedang mencari literatur terkait dengan sepak bola Ataupun olahraga wanita di Hindia Belanda Kemudian di masa pendudukan Jepang hingga revolusi itu Teman saya itu mengirimkan salah satu sumber yang cukup menarik Mas Dimana SIVB ini sudah ada ketika 1923 dengan menyelesaikan kompetisi internalnya Nah di kompetisi internal itu yang menjadi juara adalah IVC Jadi kepanjangan dari IVC itu Inlanse Football Club atau klub sepak bola pribumi Seperti itu Mas Jadi awalnya dari situ kemudian saya mencari-cari lagi literatur baik itu yang berbahasa Belanda maupun berbahasa Indonesia Bahkan sampai saya itu memutuskan untuk ke Jakarta Yaitu ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Monas Di situ saya mencari dan menggali berbagai sumber sejarah terkait dengan SIVB Dan ya sesuai dengan yang Jenengan bilang bahwasannya memang literatur saya sangat berbeda Dari literatur-literatur yang ada bahwasannya Persibaya itu lahir di 18 Juni 1927 Akan tetapi dari penelitian awal saya mulai 1923 itu Saya runut ke belakang ternyata di tahun 1923 Kemudian 1924, 1925 itu bahkan di bulan Agustus SIVB itu dibubarkan terlebih dahulu Mas Agustus tahun berapa itu Mas? 1925 Per Agustus dibubarkan dikarenakan memang banyak terjadi pertikaian Baik itu di dalam keanggotaan ataupun di dalam kepengurusan SIVB itu sendiri Nah menariknya ada salah satu tokoh yang bernama Tuan Suroto Nah beliau ini menjadi salah satu pegawai swasta Tepatnya itu pegawai telpon di kota Surabaya pada masa India Belanda Mas Nah beliau itu menginisiasi untuk membubarkan SIVB yang pertama Yang sudah tercatat di tahun 1923 Kemudian dibubarkan terlebih dahulu Setelah dibubarkan itu mengajak perkumpulan-perkumpulan sepak bola lainnya Yang ada di kota Surabaya untuk menggabungkan jadi satu Dan perlu diketahui sebelum SIVB bisa saya sebutkan di jilid yang kedua ini Banyak sekali perkumpulan-perkumpulan sepak bola yang mengatasnamakan Bumi Putra di kota Surabaya Jadi selain SIVB itu ternyata ada perkumpulan lain Yaitu SIVB Sinar Kota Jadi SIVB itu singkatan dari Surabaya Football Bond Sinar Kota Kemudian yang kedua itu ada Pacar Keling Inlands Football Bond Jadi kedua bond bahkan ketiga bond dengan SIVB itu memiliki klub-klub anggotanya masing-masing Jadi ketiga bond ini selain tiap tahun itu berganti kepengurusan Di tiap tahun juga mereka itu menyelenggarkan kompetisi internalnya masing-masing Dan bahkan dari kompetisi internal tersebut itu banyak sekali pemain-pemain yang menurut saya Bisa dikatakan mampu bersaing dengan klub-klub Belanda Jadi awalnya seperti itu mas Berarti itu kan sebelum membentuk sebagai organisasi sepak bola Itu kan awalnya pasti ada pengenalan sepak bola dulu sebelumnya Itu sejak tahun berapa Catatan yang mungkin paling dahulu yang masnya temukan Tentang sepak bola itu di Surabaya Catatan paling lama gitu Tahun berapa mas? Oke baik jadi sebetulnya untuk buku SIVB ini atau Persibaya di tahun 1926 hingga 1942 ini bukan merupakan buku saya yang pertama ya mas Jadi buku yang pertama itu saya mencoba menuliskan dan menelusuri sejarah Persisolo Dimana Persisolo itu awalnya bernama VVB yaitu Forstelance Football Bond Untuk tugas akhir saya sih mas sebenarnya di tahun 2015-2016 ketika masih mengampu sarjana 1 ya serata 1 di Universitas Negeri Surabaya Terutama adalah pendidikan sejarah itu karena saya memang basicnya adalah atlet sepak bola mas Jadi waktu itu saya mengambil bagaimana sih dinamika sepak bola di masa lampau terutama di masa pemerintahan Belanda Itu saya memutuskan untuk mencari di Persisolo itu Nah kemudian berkembang ketika saya sudah bekerja di salah satu SMA swasta di Surabaya Selatan yaitu SMA Kemalabahenggari 1 Surabaya Itu saya menuliskan dinamika sepak bola di Semarang dengan teman saya Saya satu-satu profesi lah di SMA tersebut Nah kemudian kok saya memiliki andil yang bagaimana ya punya tanggung jawab yang besar Bahwasannya saya hidup di Surabaya kenapa saya tidak menuliskan Surabaya Nah akhirnya saya memutuskan penelitian di Surabaya itu Nah untuk arsip ataupun literatur yang paling tua menjelaskan bagaimana sih perkembangan sepak bola Atau awal mula sepak bola di masa India Belanda itu Saya lihat dari dua buku babon saya mas Yang pertama itu buku politik dan sepak bola di Jawa Itu karyanya Ibu Sri Agustina Palupi Kemudian yang kedua itu adalah Tionghoa Surabaya dalam sepak bola Nah menariknya Tionghoa Surabaya dalam sepak bola ini Merupakan hasil penelitian dari dosen saya sendiri mas Jadi beliau itu berasal dari UNER Kemudian menjadi salah satu dosen di UNESA pada saat itu Pada saat itu juga saya tanya-tanya Ya itu bagus silahkan dilanjutkan Saya memohon izin Pak saya mengutik dari beberapa buku-buku jendengan Oh iya silahkan Kemudian juga saya minta arsip-arsipnya mas Arsip-arsipnya saya minta ya sebagai penambah wawasan saya dan juga literatur saya Untuk semakin yakin bahwasannya sepak bola di India Belanda itu Sudah ada sejak 1893 mas 1893 Tepatnya itu ada satu klub dari Batavia Kalau sekarang itu adalah Jakarta bernama Rotwit Rotwit itu bahasa Belanda Kalau di bahasa Indonesia kan artinya merah putih Jadi warna kebesaran mereka adalah merah putih Nah baru satu tahun kemudian Kota Surabaya itu memiliki andilan cukup besar sebagai pencipta sepak bola di India Belanda mas Dimana di tahun 1894 berdiri klub bernama Victoria Yang didilikan oleh John Edgar Jadi beliau itu adalah seorang guru penjas mas Kalau tidak salah itu guru penjas yang memutuskan untuk menyebarluaskan sepak bola Terutamanya di kota Surabaya Seperti itu Waktu itu itu kan Indonesia itu masih belum merdeka ya mas Ya betul Penerimaan sepak bola di Surabaya itu seperti apa Kan pasti ada kasta-kasta kan waktu itu kan Masih ada orang India Belanda Kemudian ada orang Tiongkok Ada orang Arab Kemudian ada orang Eropa juga Waktu itu ada permasalahan enggak Ketika sepak bola itu mulai dikenalkan di Surabaya Kemudian hingga akhirnya dipahami sampai ke akar rumput alias ke bumi putra Ya baik jadi Dari hasil penelitian saya mas Mulai dari tahun 2015-16 hingga detik ini Kita patut yakini bahwa pada masa India Belanda itu ada segregasi mas Ada pembagian kelompok masyarakat Dimana di India Belanda itu terbagi atas tiga kelompok masyarakat mas Ada stratifikasi sosialnya Yang paling tinggi atau yang nomor satu itu adalah Orang-orang Eropa Terutamanya adalah Belanda Kemudian yang kedua itu ada Frame de Osterlingen Yaitu diisi oleh keturunan Arab Dan juga Tionghoa yang ada di India Belanda Dan yang terakhir adalah kita mas Yaitu peribumi Tapi kan kalimat peribumi sudah digantikan per tahun 1998 dengan nama bumi putra Jadi saya konotasinya lebih ke bumi putra Karena memang sudah terdidik mas Nah apakah klasifikasi tersebut Ataupun segregasi tersebut juga Dialami di dalam sepak bola Jelas iya mas Karena kenapa? Karena orang-orang Belanda itu kan Tidak serta-merta itu mengenalkan sepak bola Ataupun hal yang lain Langsung secara langsung Minimal harus bayar lah Setelah seperti itu Jadi semua ilmu itu tidak gratis Tidak cuma-cuma diberikan kepada Masyarakat bumi putra pada saat itu Nah menariknya Kebanyakan bumi putra di saat itu itu Dianggap sebagai jongos mas ya Atau istilahnya ART ya Jadi ART itu paling tidak mereka hanya melihat saja mas Hanya melihat saja Tanpa mampu untuk Memainkan permainan tersebut Karena memang ada larangan mas Ada larangan dari Belanda Bahwasannya permainan sepak bola itu Tidak diperkenankan bagi Masyarakat bumi putra Atau pribumi menurut mereka kan seperti itu Akan tetapi Dalam beberapa tahun kemudian Lambat laun Karena banyaknya masyarakat bumi putra Yang sudah mendapatkan pendidikan ala Eropa Terutamanya adalah Orang-orang yang dalam tanda kutip Bersekolah di Stofia Ataupun Osvia Karena Osvia itu kalau tidak salah kan Nanti lulusannya adalah menjadi Ambed Tenar Dimana Ambed Tenar itu nanti jadi Pegawai negeri sipil lah Kalau zaman sekarang Kalau Stofia itu kalau tidak salah Nanti menjadi seorang dokter Nah beliau-beliau lah ini Yang diperkenankan nantinya Bermain sepak bola mas Nah di Surabaya sendiri kan ada Dokter Anawir dulu itu kan tahun 1538 Menjadi kapten sekaligus Keeper Hindia Belanda ketika Pertandingan Pela Dunia Mewakili Hindia Belanda di pertandingan Pela Dunia Dan itu kan Orang bumi putra tau mas Tapi Backgroundnya memang Mendapatkan Sekolah-sekolah ala Eropa Jadi orang-orang bumi putra itu Baru kesekian tahun Baru bisa mendapatkan Ilmu terkait dengan Sepak bola Seperti itu Jadi setelah Memperkenalkan sepak bola Di Surabaya itu Berarti Ada pembangunan Organisasi-organisasi Sepak bola kecil gitu ya mas ya Iya Waktu itu ya Nah itu Mulai tahun berapa mas Organisasi-organisasi Sepak bola Yang mungkin Yang pertama itu Menaungi orang-orang Belanda dulu Kemudian orang yang Dionghoa Arab Kemudian disusul ke Kaum bumi putra Baik Dari penelitian saya Kalau berbicara di Kota Surabaya Itu termasuk yang tua mas Untuk perkumpulan sepak bola Yang pertama Jadi kalau Bahasa saya kan Menggunakan bond ya Bond itu bisa diartikan Perkumpulan Kemudian persatuan Ataupun perserikatan Jadi kan kumpulan-kumpulan Dari beberapa klub-klub Sepak bola yang ada Di kota Surabaya Ya tentunya Pasti orang Belanda dulu mas Yang mendirikan bond Sepak bola Atau perkumpulan sepak bola Yaitu Dengan nama SVB Yaitu Surabaya Football Bond Dimana di tahun 1909 Mereka itu Sudah eksis Namun Dari Tulisan-tulisan saya Sebenarnya Ada yang lebih tua mas Jadi SVB itu Sudah dikenal Ketika Tahun 1902 Ya 02 Tapi Dalam perjalanannya Selalu Mengalami yang namanya Kekacauan Kemudian Sama-sama Sakit hati Akhirnya Mendirikan Klub sepak bola Sendiri dan sebagainya Tapi Baru di tahun 1909 SVB yang terakhir ini Baru didirikan Bahkan eksis Hingga tahun 1950-an Mas Sebelum Pengakuan Kedaulatan Indonesia Itu yang cikal bakalnya Persebaya nantinya Kalau yang SVB Saya tidak yakin Kalau SVB itu Sebagai cikal bakalnya Persebaya Mas Kemudian yang cikal bakalnya Itu yang mana Nah Kalau yang cikal bakalnya Persebaya itu sendiri Adalah SIVB Kenapa saya Meyakini SVB Karena SVB itu singkatan dari Surabaya Indonesia Football Born Jadi I-nya itu Indonesia Artinya kan Mengindikasikan bahwa Indonesia itu adalah Indonesia Adalah orang-orang Pure Bumi Putra Tidak ada Orang-orang Belanda Yang sangkut Pautnya orang Belanda Untuk mendirikan Perkumpulan sepak bola Tersebut Jadi waktu itu ada SVB Kemudian SVB Yang Mas Fer yakini Itu SVB Itu mulai tahun Berapa 19 1923 Mas Itu yang literatur saya Atau arsip saya Yang saya temukan Sampai detik ini Yang paling tua Jadi Kalau misalnya Dirunut Tadi kan Tesisnya adalah Persebaya ternyata Bukan Lahir pada tahun 1927 Berarti Yang betul Adalah tahun 1923 1923 Atau yang lain Nah untuk Pastinya Mas Antara 1923 Ataupun 1925 Bahkan 1926 Sampai detik ini Saya Belum 100% Meyakini Mana Tahun mana dulu Akan tetapi Karena saya Ini adalah Ya Kalau saya sih Bisa menyebut Diri saya itu Pengumpul arsip ya Mas Bukan sejarawan Kalau saya Saya masih jauh Dari kata sejarawan Ya dari Arsip-arsip yang Saya temukan Memang yang paling tua Adalah 1923 Akan tetapi Di tahun 1923 ini SIVB Yang bisa saya katakan Jilid pertama itu Harus dibubarkan Per tahun 1925 Akan tetapi Setelah dibubarkan Akhirnya muncul Yang Tuan Suroto Tadi yang saya bahas Di awal Itu mendirikan SIVB yang baru Dengan menggabungkan Perkumpulan-perkumpulan Sewap bola Yang baik ada di Utara Surabaya Maupun Selatan Digabungkan Jadi satu Oleh karenanya Dari Inisiasi Tuan Suroto Tersebut Akhirnya Hanya mengganti Ketuanya saja Yang awalnya Adalah Tuan Bakri Kemudian menjadi Tuan Suroto Sebagai Forziter Atau ketua Atau Pemimpin dari SIVB Nah untuk Namanya sendiri Karena sudah bergabung Dari tiga Perkumpulan besar Ya kan Otomatis Harusnya berganti Nama mas ya Akan tetapi tidak Literatur yang saya temukan Itu Tetap menggunakan Nama SIVB Yaitu Surabaya Inlanse Atau Indonesia Football Nah uniknya mas Ketika saya mencari Literatur ataupun Surat kabar Berbahasa Indonesia Yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Itu Missing linknya itu Setelah November ya November 1925 Hingga Tahun 1926 Itu Pihak Perpusnasnya Tidak memiliki Surat kabar Terbitan Surabaya Missing linknya Disitu Akan tetapi Tidak menyurutkan Niat saya Saya mencari lagi Mas Saya Kalau uniknya Di koran-koran Masa lalu Terutamanya Yang membicarakan Klub-klub Sepak bola Atau Bon-bon Sepak bola Itu selalu Memberitakan 8 tahunnya Klub tersebut Ataupun 10 tahunnya Klub tersebut Nah Kalau saya runut Di tahun 1927 Kalau 10 tahunnya Logika Harusnya 1937 Mas Saya cari Mas Surat kabar Panjebar Semangat Itu majalah Mas Majalanya Dr. Sutomo Itu tidak menyebutkan Sama sekali Bahwa Ada pemberitaan Ulang tahun Yang ke-10 Persebaya Atau SIVB Nah Kemudian Saya cari lagi Di surat kabarnya Dr. Sutomo Yaitu suara umum Juga tidak ditemukan Mas Akhirnya saya mengambil Apa ya Gambling ya Istilahnya 50-50% Itu Saya cari Kajian yang lain Artinya Saya coba lihat Literatur di bahasa Belanda Mas Nah di bahasa Belanda Itu Menyebutkan Ada 3 surat kabar Per Oktober 1930 1936 Itu menyebutkan Bahwa Ulang tahun 10 Ulang tahun SIVB yang ke-10 Itu terjadi Di bulan Oktober 1936 Nah Karena saya sudah Punya bekal Di bahasa Belandanya Akhirnya saya mencari Pembandingnya Mas Dimana pembanding ini Untuk menguatkan Arsip yang saya temukan Dari versi Belanda Coba saya cari Di Indonesia Sentrisnya Bagaimana Nah Saya cari Di Panjibar Semangat Tidak ditemukan Kemudian yang kedua Saya mencari Di suara umum Mas Di bulan yang sama Tanggalnya berbeda Di tahun yang sama Dan saya menemukan Kesamaan Antara Surat kabar Belanda Yang saya miliki Tiga itu Dengan Versinya Indonesia Dimana Per bulan Oktober 1936 Itu SIVB Memperingati Hari Ulang tahunnya Yang ke-10 Seperti itu Jadi Saya Mengindikasikan bahwa Kemungkinan besar Penelitian saya ini SIVB itu Sudah lahir Sejak 1925 Per bulan Agustus Akan tetapi Mungkin Karena pada saat itu Bahkan di masa sekarang Juga harus ada Legalitas ya mas Badan hukum Baru di bulan November Atau Desember 1925 itu Manajemen Atau pengurus Pada saat itu Memang Melaporkan kepada Pemerintah India Belanda Untuk Mencari Badan hukum Dan juga Menegaskan Badan hukumnya Dan juga legalitasnya Baru di satu tahun Kemudian Tepatnya di Oktober 1926 Baru disahkan Nah ini masih menjadi Pemikiran saya Akan tetapi Akan saya terus gali Akan saya terus cari Kebenaran dari Hari lahirnya SIVB itu sendiri Seperti itu Berdasarkan Arsip itu Ya Tahun Yang sudah Beredar Maksudnya Sampai di Situs resmi Persebaya pun Itu kan 1927 Tapi berdasarkan Arsip itu Ternyata Persebaya itu Sudah ada Sejak Mungkin tahun 26 Atau 25 Ya betul Kemudian setelah Didirikannya Persebaya Atau Kalau waktu itu Bicaranya itu Persebaya Makanya aku lihat Orang-orang tua Jarang orang-orang tua Itu ngomong Persebaya Persebaya Pake I Itu Menjaga eksistensinya Setelah Didirikannya Persebaya itu Seperti apa Mas Untuk Menjaga Sebuah Klub Sepak bola Tentunya Adalah Dengan Pertandingan Dimanapun Itu Wajib Ada Pertandingan Kalau Hanya Kepungurusan Saja Ya Saya yakin Nul Nul Podul Nul Pasal Jawa Seperti itu Kalau sepak bola Ada klub sepak bola Ya tentunya Harus bermain Sepak bola Nggak hanya Di dalam Kemanajemenan Aja Jadi pada saat itu Sejak Berdiri Hingga Tahun 1943 43an Itu Secara Apa Setelahnya itu Setiap tahun itu Ikut terus Mas Ikut terus Dalam arti apa Ikut terus Dalam Keikut Sertaan Kompetisi PSSI Jadi Sejak PSSI Berdiri Karena memang Persibaya Juga salah satu Pendiri PSSI Sehingga Mewajibkan Bukan Mewajibkan Sudah Kata Harus Ikut Kompetisi PSSI Sudah Kewajiban Untuk Diikuti Per tahun 1930 Hingga 1943 Itu Sering Mengikuti Kompetisi Staden West Tristen Seperti itu Di Surabaya Itu mainnya Dimana Kalau Surabaya Itu Pada awalnya Memang Banyak Literatur Menyebutkan Pasar Turi Lapangan Pasar Turi Memang Lapangan Pasar Turi Sendiri Sudah Digunakan Oleh Belanda Orang-orang Belanda Itu Sejak Tahun 1902 Bahkan Yang menarik Pasar Turi Itu Tidak Hanya Tempat Lapangan Sepak Bola Ternyata Disitu Juga Ada Pangkalan Militer Terutamanya Adalah Angkatan Udara Pada Saat Itu Dimana Literatur Saya Ketika Berbahasa Belanda Saya Artikan Lapangan Pasar Turi Disebutkan Sebagai Lapangan Udaranya TNI Yau Belanda Kenil Kemudian Saya cari-cari Lagi Ketika Saya Ke Perpustakaan Nasional Ternyata Ada Lapangan Pasar Turi Yang digunakan Oleh Klub SIPB Atau Anggotanya SIPB Atau SIPB Pertama Lapangan Pasar Turi Yang Kedua Lapangan Koblen Nah Lapangan Koblen Ketika Saya Search Di Google Itu Mengarahnya Langsung Ke Penjara Koblen Di Tahun 1930 Nah Kemungkinan Besar Sebelum Tahun 1930 Koblen Ini Digunakan Sebagai Lapangan Sepak Bola Nah Baru Beberapa Tahun Kemudian Karena Memang Surabaya Ini Belum Memiliki Sebuah Gelanggang Olahraga Terutamanya Lapangan Sepak Bola Akhirnya Pertahun 1932 Itu Klub HBS Itu Menyewa Lahan Mas Menyewa Lahan Kepada Pemerintah India Belanda Terutamanya Di Kota Surabaya Untuk Dibuat Stadion Dibuat Stadion Kemudian Dibuatlah Stadion Baru Satu Tahun Kemudian Disahkan Pertahun 1933 Kalau Bisa Dikatakan Mungkin Di Komplek Stadion Tambak Sari Jadi Tambak Sari Dari Dulu Sudah Ada Dari Beberapa Literatur Tambak Sari Tidak Hanya Satu Komplek Lapangan Sepak Bola Ternyata Banyak Sekali Kemungkinan Besar Adalah Yang Sekarang Dijadikan Stadion Kemudian Yang Di Belakangnya Yang Lapangannya Persebaya Itu Mungkin Iya Tapi Kita Perlu Menegaskan Kembali Harus Ada Arsip Yang Menyebutkan Itu Nah Sampai Detik Ini Untuk Permainan Olahraga Yang Ada Di Surabaya Terutamanya Sepak Bola Itu Ada Tiga Empat Bahkan Lima Daerah Mas Yang Pertama Tadi Ada Pasar Turi Kemudian Ada Lapangan Koplen Kemudian Ada Stadion Tambak Sari Kemudian Di Daerah Sawahan Itu Juga Ada Mas Jadi Selain Digunakan Sebagai Lapangan Pacu Kuda Itu Juga Digunakan Atletik Bahkan Juga Sepak Bola Dan Yang Terakhir Itu Di Daerah Sidotopo Mas Itu Menurut saya Adalah Lapangan Sepak Bola Milik Pribumi Pertama Yaitu Lapangannya Klub Sepak Bola Slow Jadi Meskipun Saya Bilang Pribumi Lapangan Sepak Bola Slow Ini Yang Ada Di Sidotopo Merupakan Miliknya Orang Orang Keturunan Arab Seperti Itu Sekarang Jadi Apa Nah Kalau Sekarang Jadi Apanya Ini Yang Jadi Pertanyaan Saya Mas Karena Saya Juga Apa Ya Kalau Umur Saya Kan Juga Mas Muda Ketika Saya Tanya Dosen Saya Atau Orang Orang Yang Lebih Mendahului Saya Untuk Mencari Sepak Bola Atau Dinamika Sepak Bola Di Suwata Surabaya Itu Ketika Saya Tanya Kalau Lapangan Pasar Turi Itu Gimana Ya Pak Ya Mungkin Jadi Apa Itu Gedungnya Pasar Turi Yang Baru Kan Bisa Saja Terjadi Mas Belum Tahu Patokannya Mana Sampai Detik Ini Saya Belum Tahu Kalau Stadion Tambak Sari Saya Yakini Tambak Sari Itu Adalah Cikal Bakal Dari Didirikannya Sebuah Lapangan Sepak Bola Yang Nantinya Berdiri Satunya Bahkan Satu Satunya Yang Mungkin Masih Tersisa Hanya Tambak Sari Hanya Tambak Sari Karena Beberapa Yang Lain Sudah Mungkin Jadi Gedung Ataupun Tadi Kan Lapangan Sepak Bola Koblen Sudah Jadi Penjara Koblen Bahkan Sekarang Jadi Tempat Parkiran Mas Itu Jadi Pertanyaan Besar Cagar Budaya Hilang Dengan Gampang Gampang Iya Bicara Soal Sepak Bola Itu Kan Pasti Menjadi Alat Juga Untuk Mencari Atau Menjadi Alat Untuk Memerdekakan Bangsa Indonesia Waktu itu Ya Mas Saya Baca Baca Banyak Sekali Cara Untuk Cara Pejuang Pejuang Kita Untuk Memerdekakan Indonesia Ini Salah Satunya Soal Sepak Bola Dan Saya Mungkin Beberapa Halaman Sudah Membaca Bukunya Mas Ferry Bahwa Sepak Bola Itu Salah Satu Aspek Yang Tidak Terlalu Diawasi Oleh Belanda Waktu Itu Seperti Apa Perjuangan Mungkin Olahragawan Atau Kaum Cendikiawan Di Bumi Putra Itu Untuk Memerdekakan Indonesia Melalui Sepak Bola Jadi Pertanyaan Ini Memang Banyak Sekali Yang Ditanyakan Tidak Hanya Banyak Sekali Yang Bertanya Bagaimana Prosesnya Kemudian Bagaimana Ketika Prakteknya Seperti itu Jadi Sepak Bola Itu Memang Di dalam Buku saya Saya Jelaskan Bahkan Di dalam Buku-buku Dosen Saya Sebagai Alat Perjuangan Itu Dibuktikan Dengan Apa Yaitu Ketika Pertandingan Sepak Bola Itu Jangan Sampai Kalah Dengan Orang-orang Belanda Itu Jadi Salah Satu Hal Utama Adu Gengsi Seperti Itu Kita Sudah Dijajah Dari Berbagai Bidang Kita Harusnya Jangan Sampai Kalah Di Lapangan Sepak Bola Kita Sama-sama Tidak Menggunakan Senjata Iya Kan Nah Kemudian Barulah Diinisiasi Oleh Beberapa Klub Untuk Menderikan PSSI Dimana PSSI Ini Untuk Menyaingi PSSI Orang Belanda Yaitu Netherlands Indis Football Board Dimana Ketika Penderikan PSSI Itu Memang Kita Dianggap Sebagai Orang-orang Yang Tidak Bisa Berorganisasi Dengan Baik Oleh Karena Itu Dari Kalimat-kalimat Tersebut Yang Terlontar PSSI Maupun Klub-klub Anggotanya Termasuk Persibaya Pada Saat Itu Yang Meyakinkan Diri Bahwasannya Kita Itu Bisa Untuk Mengalahkan Kalian Melalui Jalur Sepak Bola Nah Selain Dalam Pertandingan Sepak Bola Itu Asas-as Kebangsaan Itu Tercipta Ketika Adanya Sebuah Kongres Salah Satu Contoh Yang Sangat Penting Adalah Pada Masa India Belanda Itu Kan Banyak Sekali Klub-klub Atau Bon-bon Sepak Bola Yang Dibentuk Oleh Kaum Bumi Putra Itu Menggunakan Nama Belanda Contoh Saja Surabaya Indonesia Football Bon Itu Kan Sangat Kental Sekali Nah Baru Di Tahun 1932 Dua Tahun Setelah PSSI Itu Berdiri Setelah Pertandingan Staden West Tristen Atau Pertandingan Final Itu SCVP Juga Masuk Di Pertandingan Final Tersebut Main Di Jakarta Pada Malam Harinya Itu Diadakan Sebuah Kongres Mas Dimana Kongres Tersebut Salah Satu Poin Yang Diputuskan Adalah Penggunaan Bahasa Indonesia Nah Penggunaan Nama Bahasa Indonesia Ini Menjadi Landasan Untuk Semakin Mempertajam Asas Kebangsaan Kita Untuk Menuju Indonesia Yang Merdeka Akhirnya Diikuti Oleh Beberapa Bon-bon Sepak Bola Yang Ada Di Jawa Terutamanya Yang Miliknya Bumi Putra Yang Tergabung Menjadi Anggota PSSI Itu Mengganti Namanya Mas Salah Satu Contohnya Adalah SIVB Itu Sendiri Dimana SIVB Per Bulan Mei 1938 Mengganti Namanya Menjadi Persibaja Kalau Kita Konotasikan Sekarang Persibaja Tapi Kalau Mengikuti Di Masa Lalu Itu Pembacaannya Tetap Persibaya Secara Tulisan Persibaja Secara Tulisan Memang Persibaja Tapi Kalau Dalam Apa Ini Di Masa Sekarang Persibaya Persibaya Sendiri Itu Singkatan Dari Persatuan Sepak Raga Indonesia Surabaya Sehingga Semakin Mempertegas Bahwa Klub Sepak Bola Itu Bisa Menjadi Alat Penting Untuk Mengalahkan Orang Orang Belanda Kemudian Yang tidak Alat Penting Mas Ketika Saya Mencari Atau Memiliki Arsip Dari Dosen Saya Saya pinjam Itu Ada Beberapa Seruan PSSI Bahwasannya Ketika Bertanding Melawan Orang Orang Belanda Baik Itu Klub Anggotanya Ataupun Melawan Bon Sepak Bolanya Yaitu SVB Orang Belanda Jangan Sampai Kalah Jangan Sampai Kalah Kalau Perlu Kita Sampai Titik Darah Penghabisan Karena Gengsi Mas Masa Di Berbagai Bidang Kita Sudah Kalah Di Sepak Bola Juga Kalah Dan Itu Tercipta Di Beberapa Pertandingan Bahkan Kalau Bisa Dibilang Meskipun Kita Harus Secara Skor Kalah Tapi Paling Tidak Kita Bisa Membobol Satu Atau Dua Bahkan Tiga Gol Ke Gawang SVB Sehingga Mengindikasikan Bahwa Satu Sampai Tiga Gol Tersebut Kita Bisa Mengalahkan Mereka Hanya Saja Memang Perlu Giat Berlatih Harus Perlu Istilahnya Harus Benar-benar Ngeyel Itu Sampai Sekarang Pun Yang Menjadi Menarik Ketika Mengulik Sejarah Adalah Surabaya Terkenalkan Kengeyelannya Oleh sebab Itu Ketika Jargonnya Persibaya Itu Wani Itu harus Diimplementasikan Dalam Lapangan Sepak Bola Dan Itu Yang Wajib Ditekankan Oleh Pemain Kalau Kamu Mainnya Kelemar Mas Siokoniku Wong Surabaya Ataupun Kamu Pemain Luar Negeri Yang Sudah Dibayar Oleh Jeribayah Hanya Manajemen Maupun Supporter Ya Harusnya Kamu Harus Ngeyel Itu Mas Kalau Nggak Ngeyel Mending Dikeluarkan Aja Jadi Jargon Jargon Itu Memang Sejak Lama Sudah Ada Mungkin Yang Terakhir Ya Mas Selain Untuk Menjadi Alat Untuk Meraih Kemerdekaan Sepak Bola Itu Kan Bisa Digunakan Untuk Berbagai Macam Cara Mungkin Saat Ini Persebab Olahan Indonesia Itu Dipandang Sangat Negatif Mungkin Karena Tragedi Terus Mungkin Pertikaian Supporter Yang Tidak Ada Hentinya Rivalitas Yang Tidak Sehat Tetapi Zaman Dulu Itu Justru Sepak Bola Itu Melahirkan Hal-hal Yang Positif Waktu Itu Ada Nggak Mas Sepak Bola Itu Digunakan Untuk Menjadi Alat Membantu Sesama Membantu Sesama Itu Dalam Artian Memberi Bantuan Sosial Kemudian Memberikan Bantuan Ketika Ada Bencana Dan Sebagainya Jadi Selama Saya Meneliti Terkait Dengan Sepak Bola Di Masa India Belanda Terutamanya Adalah Bon-bon Sepak Bola Bumi Putra Pada Saat Itu Terkhusus Untuk Surabaya Sendiri Setiap Tahun Bahkan Bisa Dikatakan Ketika Ada Bencana Ataupun Bantuan Sosial Itu Selalu Ada Contoh Saja Memang Ketika Di Tahun 1930-an Banyak Sekali Di Indonesia Terutamanya Jawa Itu Mengalami Berbagai Macam Bencana Contohnya Adalah Letusan Gunung Merapi Dimana Letusan Gunung Merapi Disini Kan Otomatis Banyak Sekali Masyarakat Yang Terdampak Terutamanya Orang Bumi Putra Yang Sudah Sertifikasi Sosialnya Dia Di Paling Bawa Otomatis Pekerjaannya Juga Yang Paling Bawa Oleh Sebab Itu Sepak Bola Juga Bisa Digunakan Untuk Membantu Orang Orang Terdampak Dari Bencana Tersebut Semisal Ada Pertandingan Sepak Bola Antara Persibaya Melawan Klub Anggotanya Sendiri Tapi Nanti Di Papan Iklannya Dijelaskan Bahwa Pertandingan Untuk Membantu Kaum Pengangguran Ataupun Membantu Kaum Yang Terdampak Letusan Gunung Merapi Itu Banyak Sekali Dijelaskan Bahkan 100% Penghasilan Dari Tiket Ataupun Ketika Nanti Di Dalam Siapa Kalau Itu Juga Ada Judi Jadi Judi Antara Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Istilahnya Mendukung Satu Klub Ini Bertarung Siapa Yang Menang Disitu Yang Nantinya Uang Uang Tersebut Yang Yang Akan Dikujurkan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Jadi Kalau Kita Hubungkan Di Masa Sekarang Samanya Dengan Bonek Banyak Sekali Ketika Ada Bencana Apapun Bonek Itu Di Pinggir Jalan Kemudian Di Tempat Lampu Lalu Lintas Kadangkala Menyebarkan Panflet Ataupun Banner Membantu Masyarakat Jogja Yang Terdampak Letusan Gunung Merapi Sebenarnya Apa Yang Dilaksanakan Oleh Orang Orang Jaman Sekarang Itu Ternyata Ada Juga Di Masa Lalu Dan Itu Memang Merupakan Salah Satu Indikasi Bahwa Selain Bermain Sepak Bola Untuk Menciptakan Indonesia Yang Merdeka Kita Juga Bisa Membantu Untuk Menasionalisasi Orang Orang Masyarakat Di Surabaya Tentunya Jadi Sepak Bola Itu Kalau Hanya Maksinanya Menang Dan Kalah Itu Akan Tidak Berarti Mas Itu Akan Selesai Di Dalam Lapangan Tapi Kalau Misalkan Di Dalam Sepak Bola Kita Bisa Membantu Sesama Ya Saya Rasa Sepak Bola Tidak Akan Pernah Mati Seperti Itu Sangat Menarik Pemaparan Dari Mas Ferry Widyatama Yang Ada Di Depan Saya Ini Jadi Mengenai Persebaya Itu Kan Buku Dari Mas Ferry Ini Menurut Saya Sangat Penting Ya Mas Karena Ini Menyangkut Soal Identitas Identitas Persebaya Itu Dulu Seperti Apa Kita Kita Itu Juga Pernah Tau Dulu Persebaya Ada Mungkin Cloningannya Di Waktu Jaman Kegelapan Nah Buku-buku Seperti yang Ditulis oleh Mas Ferry Ini Mungkin Bisa Jadi Acuan Kedepannya Ketika Ada Pihak-pihak Yang Mungkin Ingin Untuk Merubuhkan Sebuah Sejarah Besar Yang Sudah Menjadi Identitas Warga Kota Surabaya Mereka Bisa Gagal Ketika Kita Sudah Tahu Identitas Kita Seperti Apa Jadi Kita Itu Tidak Mudah Diobok Istilahnya Itu Waktu Dulu Kita Di Persatukan Oleh Persatukan Oleh Sepak Bola Terutama Dengan Persebaya Ketika Jaman Kemerdekaan Kita Juga Tentu Tidak Boleh Di Pecah Belah Ketika Sudah Jaman Merdeka Jadi Mungkin Ada Kalimat Kalimat Atau Kata-kata Terakhir Mas Sebelum Kita Tutup Baik Sebenarnya Tidak terlalu Banyak Karena Saya Seorang Guru Seorang Pendidik Ini Merupakan Salah Satu Tanggung Jawab Saya Dimana Untuk Menggelorakan Literasi Baik Itu Literasi Tentang Sejarah Ataupun Tentang Sepak Bola Artinya Selalu Di Buku-buku Saya Baik Yang Membeli Ataupun Yang Saya Berikan Terutamanya Ke Orang-orang Yang Sudah Kenal Saya Selalu Saya Berikan Hashtag Wani Moco Kenapa Seperti Itu Karena Negara Kita Ini Dengan Sebagai Negara Yang Minim Literasi Kadang-kadang Ada Omongan Dari Luar Seperti Ini Tentang Tengah Seperti Ini Tapi Ketika Ditanya Mana Tidak Tahu Artinya Saya Ingin Memberikan Wawasan Tidak Saya Tidak Ingin Secara Serta Merta Mengganti Persebaya 1927 Akan Tetapi Saya Ingin Mengisi Puzzle Puzzle Yang Kosong Bahwasannya Persebaya Itu Sudah Ada Sebelum 1927 Jadi Ini Adalah Untuk Menambah Wawasan Kita Untuk Semakin Mencintai Persebaya Dinamikanya Bagaimana Mulai Dari Lahir Hingga Saat Ini Karena Itu Penting Mas Sangat Penting Sekali Tidak Hanya Saya Terutamanya Adalah Bagi Para Pecinta Persebaya Wabil Khusus Adalah Bonek Karena Disini Saya Juga Bonek Mas Ya Meskipun Tidak Ikut Ini Dan Itu Saya Tetap Bonek Yang Penting Saya Mendukung Persebaya Melalui Literasi Dan Dan Tidak Dan Yang Persebaya Memiliki Museum Di Mana Museum Itu Berisikan Berkaitan Dengan Persebaya Entah Itu Shal Entah Itu Tiket Yang Digelangkan Itu Mas Ya Ataupun Literatur Melalui Buku Saya Bahkan Nantinya Saya Punya Keinginan Karena Di Dalam Pengajaran Saya Itu Saya Mengajak Anak Anak Untuk Langsung Mengunjungi Sebuah Museum Karena Saya Hidup Di Surabaya Saya Mengais Rezeki Di Surabaya Rumah Saya Juga Di Surabaya Oleh Sebab Itu Sudah Menjadi Tanggung Jawab Saya Nantinya Saya Ingin Mengenalkan Persibaya Itu Kepada Anak Saya Seperti Itu Jadi Itu Adalah Keinginan Saya Silahkan Untuk Teman Teman Yang Di Luar Dengan Persibaya Ataupun Ingin Berbincang Dengan Saya Monggo Saya Sangat Siap Kita Saling Berbagi Ilmu Karena Saya Menganggap Diri Saya Masih Bodo Saya Masih Pengen Belajar Seperti Itu Aja Kalau Untuk Bukunya Bagaimana Mas Untuk Bukunya Silahkan Langsung Menghubungi Saya Sendiri Melalui Instagram Ferry .wid Diatama Ataupun Di Twitter Yaitu At Widyatama Ferry Bahkan Melalui Japri WA Juga Bisa Mas Di WA Saya Di 0815 1523 1384 Oke Seperti itu Gak takut Dispam ya Mas Nyebar Nomor Terima kasih Mas Ferry Widyatama Sudah Hadir Dalam Podcast Kita Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Salah-salah Kata Atau Salah Dalam Perbuatan Gitu Jadi Mungkin Itu Saja Dari Kami Terima Kasih Ti Tampai Terima kasih.